Hari Raya Idul Adha diperingati dengan menyembeli daging kurban berupa kambing, domba, maupun sapi. Nah, hari berkurban ini identik dengan kesempatan makan daging sepuasnya. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menangani dan mengolah daging kurban agar kita tetap sehat nih. Berikut tips-tipsnya. Daging sebaiknya didistribusikan atau dibagi pada masyarakat maksimal 6 jam setelah penyembelihan hewan kurban. Setelah mendapatkan daging kurban, pastikan daging sehat untuk dikonsumsi, yaitu berwarna merah segar, tidak berlendir, dan tidak berbau anjir. Segerakanlah mengolah daging kurban. Apabila ada bagian yang kotor, cucilah dengan air bersih sebelum dimasak. Jika daging tidak ingin langsung dimasak, simpan daging dalam lemari pendingin. Bersihkan daging dengan air bersih, lalu keringkan dengan tisu dapur atau tisu makan. Potonglah daging sesuai kebutuhan pemakaian dan kemas dengan wadah tertutup atau plastik untuk makanan. Jangan lupa, pisahkan daging dengan jeruan atau isi perut di wadah yang berbeda. Penyimpanan daging dengan suhu dingin ini maksimal 3 hari. Jika pada suhu beku bisa disimpan maksimal hingga 3 bulan lho, mudah kan? Nah, ini dia cara yang tepat untuk mengolah daging hewan kurban. Perhatikan pengolahan daging ini agar tetap sehat untuk dikonsumsi ya. Ambil daging seperlunya untuk diolah. Untuk mengolah daging kurban juga perlu diperhatikan nih, agar kandungan gisi dalam daging tidak hilang dan dapat dicarna tubuh dengan baik. Tipsnya, masaklah daging dengan air mendidih selama minimal 30 menit hingga matang sempurna. Konsumsilah daging bersama sayur dan buah agar gisi yang kita dapatkan seimbang. Agar tetap sehat selama idul adha, konsumsi daging yang matang sempurna ya. Juga konsumsi daging dan olahannya dalam porsi yang sewajarnya. Dan jangan lupa makan sayur dan buah agar tetap seimbang nutrisinya. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan cara pengolahannya. Daging yang digoreng memiliki kandungan lemak yang lebih banyak karena adanya tambahan lemak dari minyak goreng. Sementara itu, daging yang dibakar dapat mengandung zat karsinogenik yang beresiko menyebabkan kanker. Usahakan untuk tidak mengkonsumsi makanan bersantan yang telah dipanaskan lebih dari satu kali juga ya, agar tetap sehat. Yang terpenting adalah konsumsi daging tetap harus dalam porsi yang semestinya. Karena pada hakikatnya, semua yang berlebihan itu tidak baik.